Kejaksaan Negeri Surabaya mengirimkan surat cegah tangkal ke pihak imigrasi terhadap Rego Rius Ronald Tanur agar tidak bisa berpegian ke luar negeri. Sebelumnya, jaksa juga melayangkan kasasi sebagai upaya hukum atas vonis bebas Majelis Hakim Pekadilan Negeri Surabaya. JPU Kejaksaan Negeri Surabaya Ahmad Muzaki menyerahkan berkas kasasi ke Pekadilan Negeri Surabaya terkait kasus pembunuhan dan penganyayaan atas terdakwa Ronald Tanur. Pendaftaran kasasi ini dilakukan setelah dalam 12 hari usai putusan bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk mengirimkan memori kasasi ke Pekadilan Negeri Surabaya. Tapi tadi pendapatan apa Pak? Pendapatan kasasi benar Pak? Terkait fondis by Ronald Tanur Pak? Nanti kasih telah. Dalam perkembangan yang sama setelah menyerahkan akta permohonan kasasi dalam fondis bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya, Kejari Surabaya juga melayangkan surat cegah tanggal terhadap Gregorius Ronald Tanur agar tidak bisa berpegian ke luar negeri. Surat pengajuan cegah tanggal ini dikirim ke Kejati Jawa Timur untuk diteruskan ke Kejagung dan Kemenkumham serta Dirjen Imigrasi. Sementara dari pantauan, Intelijen Kejari Surabaya Ronald Tanur masih berada di Indonesia. Kita akan koordinasi dengan adik yang imigrasi. Seperti diketahui Ronald Tanur didakwa dalam kasus penganiayaan yang berujung tewasnya Dini Serra Afrianti. Ronald dituntut selama 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, namun Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memfonis bebas terdakwa dari seluruh dakwa. Terima kasih telah menonton!